Selamat datang di After Sound Review Kali ini gue mau bakal bahas salah satu AIM yang lagi mulai naik nih di forum-forum Indonesia Yaitu NF-Audio NM2 Sebelumnya thank you dulu untuk kuping kalang Indonesia yang ngadain AIM Tour sehingga gue bisa nyobain NF-Audio NM2 ini Nah harganya sendiri sekitar 1,5 juta untuk linknya bisa dilihat di deskripsi Kemudian seperti biasa gue bakal bahas dari build, suara, dan juga perbandingannya Kita mulai dari build dulu Secara build sebenernya ini housingnya itu kerasa solid Tapi gue gak tau ini bakal bertahan lama atau enggak jujur aja karena ini plastik Yes plastik dan rada kopong ya Keliatan tuh Dynamic Driver sangat terlihat menerawang Lalu kemudian yang gue rada ragu sebenernya itu di nozzle-nya Keliatan gak? Dia rada tipis gitu kesannya Plastiknya Anyway walaupun keliatan tipis ini berasa kokoh sih sebenernya Cuma penglihatan aja rada gimana gitu Lalu kalau misal dari konektornya sendiri 0,78 mm Tapi dia yang ada sleeving ya Jadi ini tipenya kayak yang KZ Type-C Tapi ini yang tipe 0,78 mm Untuk kabelnya sendiri terasa bagus Dia sangat-sangat lentur Gue suka banget ke pokoknya kabel yang braided atau twisted yang lentur begini ya Bagian atasnya twisted begini Lihat di jack Eh sorry di white splitternya ada tulisan NF-audio Tepatnya logonya ya sorry Lalu di bagian bawahnya itu ini twisted juga for strength Dan jacknya begini Bagusnya ada tulisan NF-audio dan ini enak gitu Kalau misalnya nyabut ini di jempol gitu enak Nah secara build overall ini cukup oke Cuma keliatannya aja mungkin sedikit meragukan Karena dia plastik dan ada beberapa bagian yang keselnya rada kopong Secara fitting ini bagus banget kalau di kuping gue ya Gak tau namanya fitting juga bisa beda buat tiap orang Buat gue ini jelas enak banget Lekukannya tuh pas Ini lekukan lalu dia masuk ke kupingnya enak banget Dan disini gue pake eartipsnya ortofon Karena buat gue ini paling oke lah Disini Kelihatan disini juga sebenernya nozzle-nya ini lumayan gede ya Oke kita langsung aja ke suaranya Seperti biasa untuk suara gue bakal pake DAP-X Duo X10 Dan juga untuk series listening gue lebih pake iFi XDSD Dan sekarang gue juga ada temen baru yang sebagai daily driver gue Yaitu Bluetooth DeckM VO-BTR 3K Ini adalah song listnya Untuk suaranya di harga 1,5 juta gue cukup impressed Bukan cukup ya sorry Sangat impressed Karena gue udah banyak denger yang harga 1,5 juta Dan mungkin lo liat video-video gue di bawah Gimana gue impressed sama Tin Audio T4 Yang harganya sekitar 1,3 juta Dan juga Moondrop Audio Starfield Yang harganya 1,5 juta juga Tapi gue liat udah naik sih 1,7 juta Nah ini harganya 1,5 juta Dan buat gue sedikit kayak ada campuran dari Starfield dan Tin T4 Dimana si Tin T4 itu rasanya rada kering, tipis, tapi detail Dan Starfield itu smooth-mulus Nah ini kayak gabungan di antaranya lah Jadi ini secara teknikalitas udah jelas bagus ya Kita bahas satu-satu dulu Dari bass Ini jelas sangat-sangat Apa ya, sangat bagus gitu Karena gebukannya gebuk banget Dan ini sangat deep Dan juga tapi gak lambat gitu Jadi lo yang suka bass gitu Bakal ngerasa Gue yakin puasi disini Karena dari awal gue denger Wih bassnya ini mantep banget ya Ya bassnya gebuk Dalem Jadi first thing you notice Yang pertama kali lo rasain Itu mungkin bassnya Bener-bener salah satu bass yang oke banget lah di harganya ini Tapi bukan tipe yang lambat ya Tapi cepat banget juga gak Maksudnya untuk rock Buat gue jujur aja rada keteteran Yes beberapa bagian Tapi untuk lagu-lagu biasa ini gue impress banget dan fun banget Nanteplah bassnya Nah kita bahas ke mid-range Mid-range ini sebenernya bukan tipe mid-range yang tebel ya Walaupun bassnya gebuk banget Tapi mid-range ini justru tipe mid-range yang lebih fokus ke upper mid-nya Tapi kontrolnya sangat baik Maksudnya disini jadi vokal cewek itu berasa lepas, berasa tinggi Tapi si bilansnya itu terkontrol Jadi gue gak ngerasa bilans-bilans aneh gimana Dan juga peaknya itu bagus terkontrolnya Gak nyampe parah banget Sehingga suara vokal cewek itu lepas, powerful Dan terkontrol gitu Tapi untuk suara cowok Gue masih ngerasa ini rada kurang tebel sih sebenernya Jadi masih lebih fokus ke upper mid-nya aja Nah kemudian kita ke treble Treblenya itu sendiri juga treble yang cukup extend Jadi dia punya Apa ya Overall suaranya itu bisa enerjik Bassnya enerjik, mid-nya enerjik Treblenya juga enerjik Lo ngerasa gemericing Dari Apa Simbal gitu Atau dari instrument-instrument yang main di vokal tinggi Itu tuh Berasa Apa ya Berasa tinggi dan berasa lepas gitu Gue pake instrument-instrument juga kayak biola Itu lepas gitu Jadi overall ini secara totalitas Itu berasa enerjik banget Bass enerjik, mid-enerjik, treble enerjik Kelemahannya paring untuk lagu-lagu yang slow Dia terasa terlalu enerjik aja sih Kalau buat gue Cuman selain itu ini udah Mantep banget sih Enerjik dan juga detail Nah yang hebatnya lagi secara teknikalitas dia juga Mantep Jadi secara Separasi Ini jelas berasa separasinya bagus Dari bass, mid-reblenya Itu separasinya Lo denger lagu-lagu yang rada Complicated Yang rada sulit gitu Dia bisa ngasih separasi yang bagus Ya sesuai harganya lah Yaitu setara kayak tinte 4 Tapi buat gue ini separasinya masih lebih bagus Daripada si moon drop star field Kemudian Gimana dengan soundstage-nya Nah soundstage-nya ini juga Soundstage yang lebar dan juga 3D gitu Jadi gue kaget sebenernya Ini kok aspeknya lengkap banget ya Bass oke, mid oke, treble oke Separasi oke, soundstage-nya juga oke Dan itu bikin juga Karena soundstage dan separasi oke Imaging-nya pun jadi bagus Gue kasih lagu orkestra juga asik Oh ini apa ya Paket lengkap yang enerjik banget lah suaranya Ini mantep banget gue gak nyangka Nah gimana dengan perbandingannya Perbandingannya dengan tinte 4 ya Yang disini Nah tinte 4 ini berasa lebih kurus Dan berasa lebih kritikal suaranya Maksud gue tuh Kalau gue denger lagu apa-apa Ini berasa lebih Lebih kurus Lebih Ada beberapa kesan tuh detail Tapi gak juga sebenernya Ini berasa lebih detail Karena lebih Kesannya lebih bright aja Karena dia peak-nya lebih ada Lalu kemudian Bass-nya itu lebih tipis Jadi ya overall Orang bisa-bisa ngomong Ini lebih rada flat lah Lalu ini suaranya rada V-shape gitu Tapi gue ngerasa di mid-range-nya Si tinte 4 ini gue lebih ngerasa Ada body di vokal cowok Gitu ya Jadi Lebih balance sebenernya untuk vokal cowok Tapi peak-nya itu lebih parah Di tinte 4 Jadi suaranya pertama kali Lo kesannya untuk berapa lagu Mungkin yes ini tinte 4 Sedikit lebih tebel Tapi kok nge-peak tiba-tiba Nah nge-peaknya itu bikin kesannya lebih tipis Disini lebih terkontrol Jadi gue tepuk tangan untuk NF Audio NM2 ini Kontrolnya sangat bagus Walaupun Sebenernya lebih tipis dikit ya Kalau misalnya gue bandingin di berapa lagu Dibandingin si tinte 4 ya Tinte 4 tuh Peak-nya lebih nggak terkontrol Tapi untuk soal treble Gue ngerasa tinte 4 masih lebih fokus suaranya Jadi kalau gue denger lagu biola gitu Ini lebih fokus Ini nih somehow Rada nyebar dikit Nggak terlalu fokus gitu Gue nggak ngerti kenapa Tapi itu cuma treble-nya doang ya Yang gue bilang lebih bagus daripada si NM2 ini Untuk bass sama mid-nya Gue rasa si NF Audio ini lebih punya Apa ya Lebih kesan wow gitu Lebih kesan wow Walaupun ini Yes Bassnya lebih cepat Nah untuk separasi sebenernya sama Tapi soundstage jelas lebih Besar si NM2 ini Lebih 3D juga Jadi imaging-nya lebih bagus di NM2 ini Overall buat gue secara teknikalitas Si NM2 ini lebih bagus daripada tinte 4 Nah gimana dengan Moondrop Starfield Sebenernya Moondrop Starfield Gue udah nggak punya lagi barangnya Tapi berhubung waktu gue review Dan gue udah coba cukup lama Dibandingin sama Moondrop Starfield Ini KXSS kan mirip nih Cuma dia lebih Emang KXSS itu seperti Moondrop Starfield Yang suaranya lebih di clearin lagi Moondrop Starfield masih kerasa lebih warm Lebih smooth Tapi jadinya Bassnya nggak segede ini Dan juga less energetic Seperasi gue rasa lebih bagusin NF Audio NM2 ini Karena di beberapa lagu Itu gue ngerasa Dia lebih clear Karena treble-nya itu juga lebih lepas Dibandingin si Moondrop Starfield Yang smooth di semua bagian Bass smooth Mid smooth Treble smooth overall Si Starfield itu berasanya Kalem Lebih enak buat lagu-lagu yang Slow Lagu-lagu akustik gitu Tapi ini lebih energik Buat lagu pop Buat lagu rock Itu dia lebih bisa energiknya Dan juga Soundnya sebenarnya Adalah mirip sih Sama-sama 3D Tapi separasinya itu tadi Karena dia lebih punya Extensi di treble Lebih mantep Nah gimana dengan si Moondrop KXSS Yaitu yang buat gue Suaranya kayak Starfield Yang lebih di tighten lagi Lebih clear lagi Ini untuk Tipe harganya Sebenarnya udah mulai beda Ini 1,5 juta Dan ini harganya Udah level 2 juta Yang paling kerasa Sebenarnya buat gue Buildnya sih Ini berasa KXSS ini Berasa bagus ya Dia metallic banget Disini Berasa ringan banget Dan jujur aja Rada kurang meyakinkan Walaupun di kuping gue Sama-sama Kerasak banget sih Untuk Suara tonal Itu berasa Energicnya Jelas energi Si NF2 ini Bassnya Si Starfield ini Lebih kecil Walaupun sama-sama deep Mid range-nya Starfield ini Eh sorry KXSS ya Mid range-nya KXSS ini Berasa lebih Maju Dan juga Lebih Warm Lebih smooth Jadi buat gue Untuk lagu-lagu Vokal Gue masih Lebih suka Di si KXSS ini Tapi treble-nya Buat gue Sama-sama detailnya Tapi di KXSS ini Berasa lebih Roll off Jadi berasa lebih Warm juga Untuk soundstage Separasi dan Imaging Buat gue Ini rasanya Sudah mirip Bedanya tadi aja Ini lebih V-shape Dan ini lebih Maju Di bagian Vokalnya Jadi untuk Dengerin Orkestra Atau dengerin Lagu-lagu Yang soundtrack movie Gue lebih suka Di NF-audio NM2 Ini Jadi secara Teknikalitas Itu udah Sama levelnya Jadi gue Ngerasa ini Super-super Recommended Dan gue Nggak nyangka NF-audio itu Sendiri Namanya gue Jarang denger Tapi Gue dengerin ini Gue langsung Impress Dari Tonal Itu berasa Balance Dan juga V-shape Tapi V-shape Itu tipe yang Terkontrol Jadi gue Nggak ketemu pick aneh Atau Bass yang Belebar-belebar Gimana Nggak Tapi Energic V-shape Mantep Kemudian Dia punya Teknikalitas Yang bagus Kalau Suka Suara yang Energic V-shape Dan Moondrop Starfield Berasa Terlalu Warm Terlalu Smooth Dan Tint T4 Berasa Terlalu Kurus Ini Mungkin Bisa Jadi Alternatif Di Tengah-tengah Jadi Gitu Aja Kalau Kalian Suka Video Ini Jangan Lupa Kasih Like Dan Subscribe Thank you Bye Bye